Kitab kejadian mengisahkan bahwa Abraham pergi kepada Abi Melek karena budak-budak Abi Melek mengambil sumur milik Abraham. Abraham kemudian mengambil domba dan lembu lalu memberikannya kepada Abi Melek sebagai tanda perjanjian. Kata Abraham, ketujuh anak domba ini harus kau terima dari tanganku untuk menjadi tanda bukti bagiku bahwa akulah yang menggali sumur ini. Kami menuju ke wilayah Israel bagian selatan ke salah satu tempat yang mengenangkan kisah Abraham yaitu kota Bersheba dikenal juga dengan Bersabea. Dalam bahasa Ibrani berarti sumur dari tujuh yang mengingatkan kita akan cerita Abraham yang menukar tujuh ekor domba untuk mendapatkan sumur dari Abi Melek. Bersheba, ibu kota Negev adalah kota terbesar keempat di wilayah Israel. Penduduknya yang berjumlah sekitar 220 ribu membuat Bersheba menjadi kota terpadat ketujuh di Tanah Suci. Kami tiba di pusat pengunjung internasional sumur Abraham. Di sini kami mendengarkan kisah tentang Abraham secara interaktif. Bagian langit-langit mengingatkan akan janji Allah kepada Abraham. Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Pada bagian dinding terdapat beberapa kutipan kitab suci tentang Abraham dalam bahasa Inggris dan Ibrani. Penjelasan dalam bentuk audio membuat kami membayangkan percakapan antara Abraham dengan Tuhan Allah. Dengan sebuah layar yang besar kami diajak untuk mengalami berjalan di padang pasir bersama dengan orang-orang pada zaman Abraham. Pusat ini diresmikan pada tahun 2013. Kami memutuskan bahwa tema tentang Abraham sangat penting di sini. Karena itulah kami membangun tempat ini dengan gambar-gambar dan video untuk menjelaskan segala hal tentang Bapak Abraham kepada para pengunjung. Kemudian kami dibawa untuk melihat video tiga dimensi tentang Abraham selama 15 menit. Kita tahu bahwa Abraham adalah pribadi yang sangat penting dan adalah Bapak agama-agama monoteistik. Di luar sejarah tentang agama kami ingin juga menceritakan kualitas pribadi seorang Abraham. Dalam penghayatan tradisi kami, bagaimana ia membawa perdamaian, menerima orang asing, serta mengutamakan keadilan. Semua nilai ini sangat penting untuk hidup kita saat ini. Kita harus berusaha menghidupinya. Kami berharap semua orang akan keluar dari sini dengan pengalaman baru. Dengan harapan baru karena belajar dari pribadi Bapak Abraham di tempat ini. Pada akhir video ada sebuah kejutan dari balik layar, sebuah sumur. Dikatakan bahwa ini adalah sumur tempat Abraham bertemu dengan Abi Melek. Satu hal yang bisa kita yakini adalah bahwa di sini kita bisa lebih mendalami kisah tentang Bapak Abraham. Sumur Abraham sudah melewati berbagai tradisi dari suku-suku nomaden selama ribuan tahun. Katanya di dalam sumur ini ada batu yang menunjukkan bahwa ini adalah sumur milik Bapak Abraham. Sungguh mengharukan bila mengingat bahwa Bapak Abraham pernah melewati dan tinggal di tempat ini. Kitab Kejadian menulis demikian. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Bersheba dan Abraham tinggal di Bersheba. Mengenangkan kisah Bapak Abraham berarti mengenangkan akan perjalanan iman kita sendiri yang dituntun oleh sabda dan janji Tuhan kepada kita. Terima kasih. Terima kasih.